Saya Tidiku, ini adalah iPhone 15 yang saya beli harganya cuma 12,5 juta rupiah Dan sudah pasti dalam kondisi baru dan bergaransi resmi Indonesia Belinya di mana? Belinya di TikTok Shop Dan buat teman-teman yang masih ragu, saya rasa video ini bisa menjadi bukti bahwa beli di TikTok Shop itu aman Karena saya sudah beli beberapa kali, dulu saya pernah beli Vivo T1 Pro 5G, Realme GT Neo 3T Dan itu sangat aman banget Yang penting ketika barangnya datang, teman-teman wajib bikin video unboxing Biar kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kita punya bukti Dan di video kali ini kita akan unboxing iPhone 15 ini yang saya beli harganya 12,5 juta rupiah Dalam kondisi baru dan bergaransi resmi Oke ini adalah box dari iPhone 15nya Sebelum kita unboxing, kita lihat transaksinya dulu Bisa teman-teman ya, saya belinya di harga 12,477 iPhone 15 garansi resmi Dan belinya pas live dari Kocun Dan sekarang kita akan unboxing Jadi teman-teman harus tahu kalau misalnya iPhone 1 resmi Itu suka ada ini guys ya Jadi ini adalah kartu garansinya Bisa teman-teman lihat boxnya ya Jadi ada keterangan iPhone 15 Kalau iBox itu seri modelnya PAA Jadi untuk iPhone 15 ini adalah unit garansi resmi Indonesia Dari iBox Indonesia Kita langsung buka saja kalau iPhone itu memang tidak perlu cutter-cutter begituan guys ya Jadi tinggal disobek saja Dan itu sesuatu hal yang bagus ya Karena praktis guys Nah, terus tinggal kita turunin saja Langsung ketemu Oke Jadi gue belinya warna biru guys Dan birunya itu benar-benar sangat soft banget Untuk kelengkapannya Kalau iPhone memang sangat pelit ya Cuma mendapatkan jarum, stiker Apple Sama kitab-kitab Lalu kabel USB-C to USB-C Dan sekarang untuk kabelnya itu udah model braided ya Jadi ini memang sesuatu yang bagus Karena dulu iPhone yang model kabel biasa Itu cepat rontok guys teman-teman di ujungnya Jadi saya rasa ini harusnya bisa lebih awet Jadi untuk isi boxnya Cuma segini saja Sekarang kita lihat iPhone 15 ya Gue nggak nyangka banget untuk finishing belakangnya Ini dibikin dope ya Dan disini juga ada tempelan made in China Gue kasih lihat lebih dekat lagi Jadi dia ini bahannya dope Dan ini sesuatu hal yang bagus banget Tidak gampang meninggalkan bekas sidik jari ya Dan ini kalau dipegang juga enak banget sih Jadi memang feel handphone mahalnya Memang ada gitu guys ya Untuk kameranya 2 biji saja Dan dia ini nonjol banget Kita lihat framenya ya Jadi sekarang untuk sudut-sudutnya ini Ada sedikit melengkung Nggak tajam seperti seri sebelumnya Sisi kan ada garis antena Ada tombol lock Tombol power Untuk sisi bawahnya ada lubang speaker ya Ada lubang USB Type-C Dan ada lubang mic Ada garis antena Sisi kirinya ada source sim Ada tombol phone pas bawah Ada tombol switch on off Untuk mute-nya Dan sekarang kita buka ya Untuk plastiknya Oke Jadi kalau misalnya teman-teman Nggak ya Ini gue kasih lihat nih Tuh guys Jadi dia untuk dynamic eyeline-nya Itu memang kayak ada huruf I Begitu guys Oke bisa teman-teman Tadi untuk kelengkapan iPhone 15-nya Dia memang tidak mendapatkan Soft case Dan juga layarnya Belum terpasang anti gores Jadi disini Saya sangat menyarankan Untuk teman-teman Beli temperate glass Dan soft case Dan disini Rekomodasi saya Yaitu dari Spigen by Unicase Kenapa Spigen? Karena produk ini Harganya terjangkau Dan juga Spigen itu Barangnya premium Dan disini Sesuai lihat temperate glass Dengan soft case-nya Kita akan coba lihat Seberapa premium Produk dari Spigen by Unicase ini Sekarang kita akan pasangin Temperate glass ya Karena iPhone 15 ini Tidak ada anti gores Atau apapun itu Dan disini gue pakai Spigen by Unicase Dengan tipenya Glass TR Easy Fit HD Dan tuh harganya Di 275 ribu Dan teman-teman Mendapatkan Dua biji Temperate glass Kalau belinya 1 piece Itu harganya 225 ribu Jadi saya sangat menyarankan Ambilnya yang 2 piece saja Kita akan lihat Isinya seperti apa Untuk temperate glass ini Jadi untuk isi boxnya Itu ada 4 macam Seperti ini ya Dan disini Wajib banget buat teman-teman Paca Untuk installation guide-nya guys Karena gue baru Pertama kali ini juga Gue harus baca Karena ini Pemasangannya Sangat berbeda banget Sekarang kita lap dulu ya Untuk iPhone-nya Habis itu kita lap Pakai kain keringnya Pastikan juga Tidak ada debu ya Biar bersih Rapi gitu guys Karena ada debu Mereka bikin kesel gitu loh Kalau kalian sudah yakin bersih Ya kita tinggal Pasang ini guys ya Ini dibuka dulu ini Setelah dibuka Kita langsung Tempelin begini guys Kita press Setengahnya ini Ini juga ada keterangan Press and Wait 30 second guys Setelah sesudah 30 detik Kita akan copot Untuk sticker ininya Nah Setelah sudah Dicopot Kita akan Angkat ini Dan disini Masih ada Selapis anti gores Dan disuruh Dibuka ya Dan habis Dibuka Teman-teman tinggal Kalau ada gelembung Didorong saja guys Oke sudah bisa teman-teman Ini sudah terpasang Anti goresnya Dan memang Ini anti goresnya Wah guys Dicin guys Jadi memang Tempelin yang premium itu Kayak ada oleh Fobic coatingnya gitu guys ya Jadi kayak ada lapisan Dan enak dipegangnya gitu Kayak serasa Memegang Gorilla Glass Begitu guys Sekarang kita cobain Case-nya ya Ini case yang Keren banget Ultra Hybrid Case Kita akan lihat Jadi ini untuk Case-nya Itu memang Bening ya Untuk belakangnya Ini dia Hard Case Dan disini ada Magshape guys Tapi kalau untuk Sisi kanan kiri bawahnya Itu dia Silikon Lembek Kita akan coba Pasangin ke iPhone 15 ya Dan bisa teman-teman Kalau teman-teman Yang ada Magshape Tinggal tempel begini Udah langsung Pasti bisa jalan guys Jadi tidak kehalang Amat case-nya Dan fitur Magshape ini Sangat kepake Buat teman-teman Yang sudah punya Cooler Magnetic Kayak gini guys Ini bener-bener Kenceng banget Nempelnya Saya kasih lihat Mau kalian goyang Gimanapun ini Tidak bakalan Copot guys Untuk Magshape-nya Kita lagi untuk Case-nya Bagian atasnya Sisi kanannya Sisi bawahnya Sisi kirinya Di sini Mau kasih tau bahwa Untuk kameranya Juga terlindung Oleh case-nya 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 ini Lebih nonjol I-code bahasanya Setup for myself Case-ID Sekalian Emergency SOS Cuman sayang Di negara kita Ini satelitnya Tau bisa saja Apa enggak Dan bisa Tama-tama Ini ada penampakan Awal dari iPhone 15 Jadi memang banyak Aplikasi Bawaan Apple Sudah terinstall Kita langsung Ke setting dulu Kita ke general Kita ke about Begitu nyala Di 17.1.1 Ibox PAA Storage-nya Available Di 110GB Dan untuk tampilannya Ya Begini guys ya iPhone ya Dan sekarang Saya akan coba Setup dulu ya Gombol install aplikasi Benchmark Dan lain-lain Sekarang kita cek Spek detail Dari iPhone 15 ini Ini iklan Dari aplikasinya Di sini Device-nya iPhone 15 Bluetooth-nya 5.3 Untuk chipset-nya Dia pakai A16 Bionic Yang sudah 4nm Untuk GPU-nya Dia ini Namanya Pakai metal Dan untuk iPhone 15 ini RAM-nya Itu 6GB Dan di sini Bisa teman Untuk free-nya Kisaran 600MB Jadi sudah Mau habis Dan meskipun Sudah mau habis Dia tetap Tidak ada Mengalami gejala lag Dan RAM-nya Ini sudah DDR5 Untuk layarnya Dia pakai XDR OLED 6.1 Dan Layarnya Reverse-nya Cuma 60Hz Untuk kamera 48MP Kamera depan 12MP Dan sekarang Kita lihat Hasil Antutu Dari iPhone 15 Ini Dia skornya Di 1,3 jutaan Kisaran 1,4 juta Kalau kita Buletin Ke atas Di sini GPU-nya Dia pakai Metal Untuk storage-nya Ini Cuma 53.000 Saja Yang kalau kita Compare dengan Android Itu jauh Ini USB 4 Ini pakai NVMe Speed-nya Sudah 2 kali Lipat Lebih Ini 3GB Ini cuma 1,4 GB Jadi Harusnya Kalau untuk Baca-baca Data Android Lebih Kenceng Bahkan Speed-RAM Ini Speed-nya Kenceng Iphone Multi-touch Cuma Sampai 5 jari Jadi 1,2,3,4,5 Kalau Saya pencet Ke-6 Itu Sudah Tidak Bisa Setahu Saya Cuma 5 Dan Kalian Para Pemakai Android Pada Complain Multi-touch Skudu 10 Iphone 5 Saja Nggak Yang Complain Sekarang Kita Lihat Untuk 3DMark Jadi 3DMark Saya Tes 3 Macem Pertama Yang Wildlife Extreme Ini Skornya Di 2,900 Dan Iphone Tidak Bisa Lihat Suhu Untuk Solar Bay Di 3,500 Dan Untuk Wildlife Stress Itu Cuma Best Di 9,000 Dan Tidak Stabil Stabil Cuma Di 56,3 Jadi Teman Taman Sudah Pasti Kalau Mau Gaming Harus Pake Cooler Dan Disini Buat Teman Teman Yang Suka Nonton Netflix Yang Saya Suka Dari Iphone Yaitu Dia Ada Dolby Vision Jadi Xiaomi Ngefans Banget Dengan Iphone Makanya Dia Ikutan Pake Dolby Vision Dan Sekarang Coba Putar Video HDR Di Youtube Pengurangan Iphone 15 Ini Saya Rasa Untuk Display Tidak Ada Perlu Yang Dilakukan Lagi Untuk Iphone Ini Sudah Pake HDR Display Bagus Dan Sudah Pasti Gue Penasaran Kalau Dikompare Dengan Samsung S23 Menang Mana Jadi Teman Stay Tune Karena Gue Planning Mau Compare Dengan Samsung S23 Iphone 15 Ini Sekarang Kita Tes Speaker Dari Iphone 15 Ini Bagus Banget Saya Rasa Tidak Ada Complain Itu Speaker Dari Iphone Ya Nggak Pernah Ada Yang Complain Dengan Speaker Iphone Guys Sekarang Kita Cek Menu Kamera Dari Iphone 15 Ini Jadi Dia Tampil Itu Simple Banget Dan Untuk Settingan Kameranya Itu Tidak Disini Cuma Buat Jepret Jepret Nya Doang Tapi Kalau Teman Teman Mau Setting Itu Harus Kesetting Ke Pengaturan Jadi Teman Teman Kesetting Terus Cari Yang Namanya Kamera Nah Kalian Setting Disini Untuk Rekord Video Sampai 4K 60 Ada Instabilition Ada Action Mode Ada HDR Video Lalu Ada Slow Mode Cuma Sampai 240 fps Rekord Cinematic Sampai 4K 30 fps Untuk Format Nya Kalian Bisa Pakai 24 Apo 12 Untuk Fotonya Lalu Ada Stereo Sound Photographic Style Jadi Kalian Lebih Suka Tuning Warna Yang Seperti Apa Apakah Yang Standar Atau Yang Tone Dikurangin Atau Yang Ngejreng Jadi Sesuaikan Dengan Serela Kalian Jadi Tampilan Kameranya Seperti Ini Jadi Ada Ultra Wide Ada 2x Untuk Perekaman Video Cinematic Cinematic Ini Kayak Bokeh Video Nanti Gue Akan Test Di Video Review Kalau Disini Belum Ada Sample Yang Saya Suka Dari iPhone Kamera Belakang Sampai Bisa 4K 60 Kamera Dapan Juga Bisa Sampai 4K 60 Sesuatu Yang Bagus Banget Tapi Nanti Sabar Kita Akan Compare Dengan Samsung S23 Impresi Tadap iPhone 15 Ini Adalah Handphone Yang Compact Untuk Material Bagus Bagus Enak Banget Dipegang Untuk Frame Sudah Tidak Tajam Lagi Sudut Sudut Dan Handphone Compact Untuk Display Sudah Bagus Cuma Sayang 60Hz Ini Dan Itu Berasa Banget Ketika Misalnya Saya Bandingkan Dengan Samsung S23 Ini Wah Itu Berasa Banget Gitu Lemot Gitu Loh Kayak Lemot Jadi Kalau ada Yang bilang Kalau 60Hz iPhone Itu Kenceng Banget Itu Bohong Banget Karena Ini Berasa Banget Lemot Tapi Memang Harus Diakui Kalau iPhone Itu Buka Aplikasi Memang Sangat Smooth Banget Apalagi Multitasking Itu Memang Sangat Juara Banget Tidak Ada Kompena Ketika Dia Buka Aplikasi Lebih Gila Lagi Multitasking Dibandingkan Dengan Samsung Dan Yang Menjadi Nilai Lebih dari iPhone Multitasking Dan Itu Benar Sesuatu Hal Yang Keren Karena Memang Software Bagus Serius 12 Jutaan Tapi Lairnya Masih 60 Ya Menurut gue Cukup Jahat Apple Dan Orang Masih Beli Beli Aja Gitu Bagaimana Selama Masih Ada Yang Beli Apple Dia Tutup Mata Namanya Perusahaan Kapitalis Dan Sudah Pasti Nanti Gue akan Test Gaming iPhone 15 Ini Teman Teman Dokumentar Mau Test Gaming Apa Karena Gue Akan Siksa iPhone 15 Ini Segini Untuk Video Unboxing iPhone 15 Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Ini Like Kalau Teman Teman Suka Video Ini Share Jika Video Bermanfaat Kita Akan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Salam Kapitalis